Assalamualaikum teman-teman, saya Rendy Adha, Sekilas IT dan video kali ini saya akan sedikit ngebandingin antara 2 PC yang memang kemarin saya udah rakit jadi di minggu-minggu sebelumnya saya rakit 2 PC ini yang pertama ada PC Galon, mantap ini Galon RGB lalu yang keduanya ada PC Hitam yang kemarin yang irit lisik tapi performanya cukup oke gitu kan nah yang pertama saya mau bahas dulu dari PC Galon ini ya karena banyak banget di teman-teman yang kemarin nanya wah pasti si Galon ini bakalan panas banget gitu kan bakalan meleleh si Galonnya terus bakalan nggak awet si komponennya setelah saya tes, setelah saya cek ketika udah main game selama kurang lebih 4-5 jam saya main game PUBG, terus main game WWJ itu yang ada jombinya sekitar 5 jam ternyata temperaturnya tuh paling tinggi prosesornya hanya di 60 derajat celcius aja itu juga udah main lama gitu terus PGA cardnya juga ya masih-masih adem gitu nggak ada masalah sampai overheat gitu nggak ada terus si Galonnya juga nggak bakalan sampai meleleh karena kenapa? karena si Galon ini tuh pakai solder aja yang suhunya sampai 120 derajat celcius ketika ditancapin ke Galon nggak langsung meleleh si Galonnya apalagi ini yang cuma 60 derajat celcius itu juga nggak langsung nempel ke Galon gitu kan ada manderbotnya dulu, terus ada fannya dulu terus si air volumenya juga saya udah pikirin gitu bahwa panas di dalam lalu dikeluarkan sama fan yang ada di depan ini jadi si udara panas juga nggak keluar dari atas gitu nah terus lalu untuk power supply nah di bawahnya udah saya bolongin juga ini untuk air flow si power supply jadi nggak panas gitu si power supplynya memang ada udara apalagi ini deket fan ya deket fan disini jadi lebih terbantu, lebih dingin lah oh iya terus ada yang nanya lagi kemarin masang manderbotnya seperti apa? nah masang manderbotnya disini saya pakai kabel tis sama ya kebanyakan pakai kabel tis nah seperti ini kenapa pakai kabel tis? karena menghindari untuk patah kemarin juga saya coba pakai baut ya pakai skrup seperti itu ternyata ketika kenceng banget si galonnya bisa patah gitu tapi kalau misalkan pakai kabel tis seperti ini ini nggak akan patah si galonnya terus agak kuat juga lalu untuk si PGA cardnya nggak nempel aja ke manderbot pertama saya pasin si lubang untuk apa ya expansionnya si PGA card tuh dipasin ke galon lalu di tengah-tengah di tengah-tengah saya pakai kabel tis lagi nah jadi si PGA cardnya ini tuh bakalan kuat kokoh gitu nggak pakai baut juga karena udah si slot ininya udah pas banget dengan apa ya besinya lalu ke galon jadi si PGA cardnya kokoh banget di dalam jadi kita bawa-bawa seperti ini juga nggak akan lepas gitu pokoknya aman oke itu pembahasan sedikit tentang si galon karena kemarin juga banyak yang nanya-nanya bang gimana cara bikinnya terus cara masangnya seperti apa ya masangnya seperti itu aja kalau ukuran sih kalian ukur aja sesuai manderbot kalian terus kasih lubang di belakang untuk fan eh untuk fan untuk slot USB untuk PGA card itu kasih lubang aja saya pakai pakai gergaji biasa gergaji besi ya beli di toko besi sih banyak atau pakai solder ya solder panas untuk buat bolong si galonnya oke itu ya sedikit penjelasan tentang si PC galon RGB ini karena banyak banget yang nanya-nanya tentang si galon ini oke oke disini saya kan sedikit ngebahas atau jelasin sedikit speknya ya mungkin teman-teman udah ada yang tau tapi kalau misalkan ada yang belum tau saya ingetin sedikit pertama jadi disini tuh ada kelebihan ada kekurangan oke untuk spek si galon ini menggunakan intergenerasi ketiga i3 3220 jadi lebih kecil dibandingkan PC yang hitam ini nah PC yang hitam ini PC yang ini menggunakan Intel juga sama generasi ketiga tapi core i5 3330 jadi prosesornya lebih tinggi si PC hitam ini jadi udah punya 4 core 4 read kalau yang galon punya 2 core 4 read nah lalu untuk motherboardnya motherboardnya sama H61 dari gigabyte RAMnya sama 2x4 gigabyte lalu yang berbeda PGA cardnya nah PGA cardnya si galon ini adalah Jotax GTX 1050 Ti yang tanpa power pin kalau yang ini GTX 750 Ti MSI yang 2 fan jadi yang ini prosesornya kecil yang ini prosesornya tinggi terus yang ini PGA cardnya gede yang ini PGA cardnya yang kecil nah tentunya harga yang ada disini juga ya tentunya berbeda apalagi ini PGA cardnya 1050 Ti itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan si GTX 750 yang ini jadi kalau misalkan si galon ini sebenarnya harganya lebih mahal dibandingkan piece yang hitam ini kenapa? karena disini dia pakai fan 3 yang ada commandernya terus ada remote-nya juga jadi RGB-RGB-nya bisa diganti terus coolernya juga disini pakai tower dari Sigma Tech yang 120mm si fan-nya lalu pakai SSD juga SSD dari T-Force RGB 256GB nah sedangkan yang ini nggak ada aksesorisnya jadi komponen pentingnya aja fan-nya memang ada 2 disini tapi fan-nya udah kurang bagus karena si casing-nya dulu beli saya beli second lalu apa lagi ya ya pokoknya ini banyak aksesorisnya dan harganya juga lebih mahal setelah saya hitung-hitung mungkin ini harganya sekitar 4 jutaan yang galon ya karena mahal sama aksesoris-aksesorisnya sama PGA-nya juga lebih mahal kalau yang ini kemarin saya hitung-hitung harganya sekitar 3 jutaan kurang lebih oke jadi bagaimana performa ketika main game lalu saya akan tes juga what yang dikeluarkan apakah prosesor yang lebih tinggi ini prosesor yang lebih tinggi akan lebih punya fps lebih tinggi juga ketika main game atau malah sebaliknya nah jadi kita akan tes disini main game dan kita lihat what yang dihasilkan ketika main game ketika render video ketika nonton youtube atau browsing-browsing biasa nah kita akan tes langsung disini oke kita langsung saja tes sekarang let's go oke pertama kita tes dulu GTA 5 settingannya saya samakan semuanya dengan PC yang hitam ini 1080p settingan normal FXAA nya diopkan lihat dari average FPS nya PC dengan i3-3220 dan GTX 1050 Ti memang lebih kecil dibandingkan dengan PC Core i5-3330 dan GTX 750 Ti nya memang i5 ini lebih unggul dari Core nya namun untuk Watt yang dihasilkan tentunya lebih tinggi juga PC Core i5 atau yang hitam ini dia berada di 135W dan yang Core i3 atau yang Galon cuma 110W mungkin karena GTA 5 ini kinerjanya berat ke prosesor ya game CPU bond ya begitulah GTA 5 jadi i5-3330 punya FPS yang lebih tinggi lalu saya tes PUBG Lite resolusinya sama ya 1080p juga di PC i3 Galon ini FPS nya cukup tinggi terlihat averagenya berada di 81 FPS karena PGA 1050 Ti yang memberikan performa lebih dibandingkan i5-3330 PGA nya GTX 750 Ti sudah bekerja di 99% namun Watt yang dihasilkan berbeda tipis aja masih tinggi Core i5-C sedikit gitu karena prosesornya yang punya TDP 77W Lalu Lalu tes di WWJet ya karena kedua PC ini sudah sanggup melibas di 1080p meskipun settingannya harus slow di PC i3-3220 dan GTX 1050 Ti mendapatkan average FPS nya di 63 FPS dengan FPS terendah di 30 FPS saja dan watt yang dihasilkan 128 watt ketika di misi seperti ini ya ini sih terlihat oke namun untuk i5-3330 dan GTX 750 Ti average nya berada di 59 FPS saja dengan FPS terendahnya hanya di 39 FPS jadi lebih tinggi ini nah PGA di game ini cukup berperan penting juga untuk melakukan render cepat seperti GTX 1050 Ti yang memang lebih unggul dibanding GTX 750 Ti Lalu di game Battlefield V masih sama resolusi 1080p settingan low PC Galon ini mendapat average FPS nya di 41 dalam misi ini watt yang dihasilkan juga berada di 128 watt kurang lebih seperti itu lalu PC hitam ini average FPS nya berada di 39 FPS jadi lebih kecil dan watt nya di 140 watt ya watt nya lebih tinggi juga jadi memang lebih tinggi Core i3 3220 yang disandingkan dengan GTX 1050 Ti lagi-lagi PGA di game WTP5 ini berperan penting untuk meningkatkan FPS nah sedangkan untuk di game Call of Duty Warzone ketika saya tes di PC Galon Core i3 3220 plus GTX 1050 Ti ini FPS nya drop sekali meskipun sudah setting 720p di setting low ketika di play malahan pur close atau semacamnya ngeheng atau nge-prease atau apapun lah itu game ini memang berat sih apalagi butuh RAM yang gede juga kalau di i5 3330 juga sebenarnya kewalahan sih namun masih bisa dimainkan kadang suka ada drop FPS yang langsung nge-prease gamenya pokoknya jadi diem tapi setelah itu lanjut lagi main lagi gamenya ya jadi jangan terlalu berharap banyak sih bisa lancar dengan spek seperti ini kecuali kalau misalkan i5 3330 ini disandingkan dengan GTX 1050 Ti mungkin akan lebih lancar nah kalau saat main youtube saya tes nih browsingan di pc galon ini lebih boros wattnya hingga 60 watt tapi pc hitam ini hanya berada di 47 sampai 50 watt saja jadi lebih irit ya oh iya tambahan lagi nih untuk dipakai ngedit premiere pro i5 3330 agak cepat ngerendernya dibandingkan i3 3220 karena proses render ini butuh core yang banyak dan stabil tapi setidaknya kedua pc ini masih bisa dipakai ngedit video ringan untuk di upload ke youtube dan tambahan lagi saya tes PES 2018 kedua pc ini lancar jaya gak ada masalah dimainkan lama juga berjam-jam gak ada masalah tapi saya belum coba PES 2020 karena gamenya gak punya oke teman-teman bagaimana menurut kalian apakah memang prosesor yang tinggi bisa menjamin fps tinggi atau pga card yang tinggi bisa menjamin game fps tinggi ya itu saling membutuhkan antara prosesor sama pga itu dua hardware yang sangat menentukan ketika kita akan meningkatkan fps di dalam sebuah game seperti tadi kan gta 5 karena game itu seperti apa ya cpu bon jadi kerjanya itu benar-benar cpu banget makanya si core i5 3330 ini fps lebih tinggi dibandingkan core i3 3220 oke jadi ya keduanya ada kelebihan ada kekurangan juga gitu kan kita kalau misalkan pengen fpsnya lebih tinggi ya perhatikan dua hardware yang tadi antara prosesor dan pga card lalu dibantu atau disupport sama memori RAM dan SSD nah seperti itu kemarin juga ada yang nanya bang pcnya mau dijual gak ya boleh lah nanti yang hitam ini saya jual tapi khusus daerah bandung aja ya kalau misalkan nanti saya pajang di toppad ada nanti cek di deskripsi saya kurirnya pilih gojek aja deh biar instan dan gak harus dikirim ke luar kota gitu jauh-jauh karena harganya juga ya gak terlalu mahal diantar luar pulau gitu harus di packing dulu nanti lebih mahal ongkosnya oke mungkin gitu aja teman-teman mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian jangan lupa like dan share video-video dari sekilas IT sampai ketemu di video berikutnya saya Randy Adha sekilas IT assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknologi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati